Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Semur Gadget Kalian bisa lihat disini, S24 TV udah ada di tangan gue Dan ini tuh gue udah pake kurang lebih 3 harian Nah di video kali ini gue akan sending ke kalian Tentang pengen lama gue pake hape ini Dan apakah worth it atau enggak Kalo misalnya kalian beli di tahun 2024 Karena biasanya di awal tahun depan itu harganya udah lumayan turun Yaudah, gak usah mama lagi, yuk kita bahas Sebelum kita bahas ke infonya Seperti biasa untuk paket penjualannya ini simple banget Dari Samsung, cuman ada kabel Type-C to Type-C nya aja Terus manual book, kayak gitu-gitu aja Dan kalo misalnya kalian ikut pre-order Itu kalian bisa dapet bonus silicon case juga Dan harganya tuh lumayan ya, di 300 ribu Ini kan gue beli yang warna grey ya Jadi gue dapet silicon case yang warna grey Untuk watchtester sendiri menurut gue ini udah bagus banget kok Udah gak produk gue lagi silicon case dari Samsung Kalian bisa pake itu untuk dalam jangka waktu yang lama Nah sekarang kita bahas handphonenya Secara desain ini tuh mirip ya Sama kakaknya S24 Plus Tapi dia tuh juga ada kemiripannya juga sama Samsung Galaxy A55 Yang sebelumnya gue udah pernah pake gitu Yang membedakan adalah di bagian frame-nya Untuk frame-nya ini tuh dia ngikut kakaknya Di bagian frame-nya ini tuh dia pake bahan dari aluminium Dan flat gitu desainnya Menurut gue ini bagus dan keliatan lebih tipis Emang secara dimensi juga S24 FE ini tuh lebih tipis ya Ketimbang pendalunya S23 FE Ini tuh tipisnya tuh di 8mm aja Sedangkan untuk S23 FE itu kalau gak salah di 8,2mm Di A55 juga sama Itu dia rada tebal yaitu di 8,2mm Nah yang membedakan lagi adalah dari tingkat kenyamanannya Jadi di bagian belakangnya Di bagian back covernya Itu dia tuh di bagian frame-nya tuh dia agak nge-bullet gitu Dia agak ngerounded gitu Jadi kalau misalnya kita pegang kayak gini Ini tuh gak sakit sama sekali Beda dengan S23 FE sebelumnya Yaitu di bagian sudutnya ini tuh kerasa rada lancip Jadi agak sedikit sakit aja dan pernah nyaman kalau misalnya kita pegang handphone-nya gak pakai case Untuk bagian back cover ini dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus Dan juga di bagian kaca depannya juga sama ya Corning Gorilla Glass Victus Plus Nah yang membedakan adalah sekarang di S24 FE Yaitu di bagian atasnya Ini dia tuh udah ada 2 microphone gitu Jadi menurut gue harusnya untuk perekaman dari microphone-nya Ini udah lebih bagus ketimbang pendahulunya Nah kalau misalnya kita lihat di bagian layar dan ini adalah yang sering banget dikeluhkan oleh netizen Yaitu bezel di bagian bawahnya ini tuh yang kurang rada kurang simetris sedikit aja ketimbang yang di bagian atas Menurut gue ini udah lumayan improve ya ketimbang S23 FE sebelumnya Karena yang S23 FE itu di bagian bawahnya ini tuh lebih tebal gitu ketimbang yang di bagian atas Nah tapi kalau misalnya kita lihat yang S24 FE ini Kalau misalnya kita lihat dari jauh juga ini kelihatan udah lumayan cukup simetris Dan gue jawabin ke kalian ya Kalau misalnya kalian pakai hape ini mungkin 1-3 hari Kalian udah mulai terbiasa dengan bezel yang di bagian bawah sini Menurut gue ini hal yang wajar kok Karena kalau misalkan ini dibikin tipis Dan ukuran handphonenya dibikin lebih compact Kayak S24 Plus Ya buat apa orang beli S24 Plus Mendingan beli ini aja menurut gue Itu lebih worth it gitu harganya lebih murah Terus desain juga ya sama aja gitu Kayak S24 Plus gitu Jadi ya ini adalah cara Samsung yang bikin hape ini tuh kelihatan ada pembedaannya gitu Nah sekarang gue mau bahas di bagian layarnya Ini dia pakai panel Dynamic AMOLED 2X Sama kayak pendahulunya S23 FE Dan untuk peak brightnessnya ini tuh ada peningkatan Yaitu sekarang dia bisa mencapai di 1900 nits Sama-sama punya resolusi di Full HD Plus Dan sama-sama punya refresh rate di 120Hz Udah mendukung konten HDR 10 Plus juga Dan kalau misalkan kalian cek di bagian setting displaynya Ini tuh dia juga udah ada fitur vividnessnya Jadi kalian bisa atur tingkat vividnya sesuka kalian Kalau misalkan kalian mau editing foto ataupun video Ya kalian tinggal mentokin ke paling kiri aja Tapi kalau misalkan kalian mau nonton streaming di Netflix Nonton film kayak gitu-gitulah yang berhubungan dengan entertainment Kalian bisa arahin aja ke bagian tengah atau ke paling kanan Jadi lumayan memanjakan mata kalian Satu fitur yang bagus dari Samsung Yang dari dulu gue pengen banget bisa atur manual gitu Untuk bagian layarnya Kalau kita ngomongin performance Dia udah pakai chipset Exynos 2400E Nah yang membedakan dengan 2400 biasa adalah Di bagian clock speednya aja Kalau 2400E untuk maksimal clocknya itu Dia bisa jalan di 3,1 GHz Sedangkan untuk 2400 biasa itu bisa di 3,2 GHz Jadi cuma beda 0,1 GHz aja Nah gue udah sempet tes Geekbench 6 Untuk single corenya tuh di 1995 Sedangkan untuk multi corenya itu di 5885 Untuk penggunaan harian ini harusnya udah lebih dari cukup ya Selama 3 harian gue pakai iPhone ini Bisa gue bilang ini adalah chipset yang paling adem Yang pernah Samsung bikin sih Yang dari Exynos ya Ini menurut gue adem loh Dan gak sepanas pendahulunya Yaitu di S23 FE Itu menurut gue adalah handphone yang panas banget Dan gue sering banget bilang ke kalian Kalau misalkan S23 FE itu Gue tuh ngecas bisa sehari 2 kali Jadi baterainya juga boros banget Tapi di handphone ini gue cuma ngecas sehari sekali aja Dan menurut gue ini Untuk kelasnya flagship ini udah irit banget Nah gue juga sempet tes main game Genshin Impact Dengan settingan highest 60 fps Itu gue main selama 10 menit itu baterai berkurang di 4% aja Untuk suhunya sendiri di bagian sistem itu kebaca sampai di 44 derajat Dan ketika gue main game itu fpsnya turun naik ya Mulai dari 40 sampai ke 50 fps Nah sekarang gue mau bahas fiturnya nih Yaitu di bagian Galaxy AI Mungkin nanti gue akan bikin video terpisah ya Terkait Galaxy AI ini Karena emang banyak banget fitur Galaxy AI yang ada di handphone ini Kurang lebih ada 12 Dan itu untuk penggunaan yang berbeda-beda Dan harusnya bakal membantu untuk kebutuhan kalian sehari-hari Ini gue jelasin yang secara singkat aja ya Yang pertama ada Circle to Search Di sini seperti biasa kalian bisa cari lagu Kalian bisa scan barcode juga Lalu kalian bisa cari barang apapun yang ada di internet Mau barang perintilan Mau barang yang susah itu harusnya ketemu Dan kalian bisa lakuin translate di sini juga Nah kedua ada yang namanya call assist Di sini kalian bisa like translate ya Untuk panggilan telepon Dan sekarang dia udah bisa support untuk aplikasi pihak ketiga Kayak WhatsApp, Telegram, dan lain-lain Ketiga ada chat assist Ada di Samsung keyboardnya Ada untuk translate Terus ada untuk composer Ada writing style juga Dan kalian bisa spelling grammar juga Yang gue suka adalah di bagian composer Jadi kalian tinggal ketik aja nih Kalau misalnya kalian lagi males Ngetik sesuatu pesan di email atau apapun itu Kalian tinggal buat aja promnya Mau dibuat chat seperti apa Dan nanti udah deh langsung jadi Yang keempat ada yang namanya interpreter Nah ini kalian bisa ngobrol dengan orang yang punya bahasa asing gitu Dan akan ada langsung terjemahannya juga Di S24 TV ini selain ada mode conversation Tapi ada mode listeningnya juga Keren sih menurut gue Kelima ada yang namanya note assist Kalau fiturnya ini banyak banget ya Bisa summarize juga Transcape Dari rekaman yang udah kita buat di notes Ini tuh bakal kepake banget Kalau misalnya kalian lagi meeting dan lain-lain Kalau kita buka file PDF Dan juga sekarang kita udah bisa langsung translate juga Keenam Foto assist Di sini kalian bisa pindahin objeknya ya Lalu juga ada fitur sketch to image Jadi kalian bisa tambahin suatu objek gitu Kalian tinggal cuma gambar sketch aja kayak gini Nggak usah bagus-bagus Dan nanti akan dibuatin sama AI-nya gitu Lalu ada portrait studio Kita bisa buat foto kita jadi lebih artistik gitu Bisa jadi kayak 3D, komik, gambar sketch Dan watercolor Unik sih Oke selanjutnya gue mau bahas soal kamera Ini tuh dia tuh pake triple setup kamera Dan konfigurasinya juga sama kayak pandalunya Yaitu S23 FE Untuk lensa utama dia tuh ada di 50MP F1.8 udah ada OIS-nya Lalu yang kedua adalah lensa tele Di 8MP F2.4 Dia bisa 3x optical zoom Ada OIS-nya juga Dan ketiga yaitu lensa ultrawide-nya Di 12MP F2.2 Kalau misalkan dari segi videografi Ini menurut gue udah bagus banget Dia tuh bisa ngerekam sampai di resolusi 8K 30fps Dan hasil footage-nya itu stabil Kalau misalkan kalian di kondisi cahaya yang cukup gitu Di siang hari ini semuanya Lensanya mulai dari kamera depan Hingga kamera belakang Ini gue nggak ada masalah sama sekali Dan demik range-nya bagus Stabilisasinya bagus Dan image quality-nya ini juga bagus Nah kalau kita ngerekam di 30fps Kita tuh bisa pindah-pindah lensa ya Ini lensa depan Lensa belakang Lensa utama Ultrawide Dan tele 3x optical zoom Nah di tele-nya ini juga udah ada OIS-nya Tapi nggak terlalu oke sih Nah kalau misalkan dari sektor fotografi Ini juga ciri khasat Samsung Fotonya lebih ke arah eye pleasing Udah siap kalian post di social media Dan gue nggak ada kompan sama sekali Untuk hasil fotonya Jadi image quality-nya bagus Terus kamera depannya nih Kamera selfie-nya yang cuma 10MP Itu bisa ngehasilin gambar yang bagus juga selfie-nya Nggak pucat dan skin tone gue Bener di handphone ini gitu Nggak ngaco gitu Nah selanjutnya yang mau gue bahas adalah Dari segi speaker Ini dia udah pake dual stereo speaker Dan menurut gue untuk suaranya sendiri Ini udah bagus banget Ada fitur Dolby Atmos-nya juga Jadi kalian wajib banget nyalain fitur itu Kalau mau suaranya lebih bagus gitu Kalian bisa atur juga equalizer-nya Kalian bisa custom Kalian bisa atur bass-nya juga Jadi suaranya ini menurut gue jadi lebih oke lagi Kalau misalkan atur bass-nya Dan ini menurut gue selama gue pegang hape Samsung Ini speaker-nya paling bagus sih Paling berasa aja gitu improve-nya Dari seri-seri sebelumnya Nah yang gue suka dari S24 FE ini Adalah di bagian USB Type-C-nya Dia udah pake USB 3.2 Gen 1 Jadi harusnya ini udah cepet banget Kalau misalnya kalian mau transfer data Dengan jumlah yang cukup besar gitu Dan dia juga udah support display out Jadi harusnya kalian bisa sambungin ke monitor Dan langsung masuk ke mode Samsung Dex Karena ini flagship Dia udah support wireless charging Terus refresh wireless charging juga bisa Lalu udah ada fitur IP68 juga Untuk tahan air dan nebu Dan untuk konektivitasnya Dia udah pake WiFi 6 Bluetooth 5.3 Dan dia juga udah support eSIM Jadi harusnya ini udah lengkap banget Hal yang gue salingkan dengan S24 TV ini Adalah di bagian pemilihan storage-nya sih Karena kita di Indonesia cuman dikasih 2 pilihan storage Dari yang pertama 128 Dan yang kedua adalah di 256 GB Jadi gak ada pilihan yang di 512 GB Karena untuk dari segi update OS sendiri Dia disupport sampai 7 tahun Untuk update Androidnya sampai 7 tahun Yaitu sampai di 2031 Itu lama banget Sayang lagi sih Karena storage-nya cuman maksimal di 256 GB Apakah bisa bertahan sampai 7 tahun? Gue rasa sih gak ya Ya paling itu aja sih Review singkat gue terkait S24 TV ini Nanti kedepannya gue akan bikin video-video lagi Nenang handphone ini Yang lebih detail lagi Dan terutama di bagian Galaxy AI-nya Karena fitur di bagian AI-nya ini tuh Menurut gue bagus banget Kalau kalian suka konten gue Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa juga Nyalain tombol loncengnya Abis kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue Dan jangan lupa juga Kalian mampir ke IG atau tipen Semur Gadget Karena gue sering berbagi banyak tips dan tip juga disana Buatnya dari Semur Gadget Pamir Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax